I want to ask you about leadership. What would it take for a country or a nation to have the right kind of leadership? Lo tuh lebih baik kalau wawasan lo tuh lebih luas. Lo lebih baik sebagai generalis, bukan spesialis. Karena kalau lo sebagai generalis, lo bisa berbicara secara horizontal atau longitudinal. Bukan latitudinal. Iya kan? Dan lo lebih bisa memitigasi resiko jangka panjang yang sistemik. Dibandingkan kalau lo spesialis. Kalau lo spesialis, lo tunnel vision. Lo gak bisa memiliki wawasan yang luas sehingga lo gak bisa memitigasi resiko yang sistemik yang jangka panjang. Lo hanya bisa memitigasi resiko jangka panjang. Nah ini, iya kan? Jadi siapapun yang harus berfiksi ke depan, ini jangan tunnel vision. Memang, kan seluruh pemimpin, pemimpin politik disebut visioner kalau di kemalanya ada fiksi. Ya. The complex world we live in today requires divergent, sintetic, interdisciplinary thinking and leadership to solve problems. It's usually not going to be one vertical way of thinking, one discipline. Ada kecenderungan di manusia akhir-akhir ini. Bahkan di policy making bodies. Yang mana mereka tuh menderita dari amnesia sejarah. Dan mereka menderita dari kurangnya imunitas kognitif untuk membedakan fakta dari fiksi. Fiksinya gimana nih? Kita bisa lah ngobrol sampai berbusa untuk coba mengobati ini. Tapi gimana kita bisa melembagakan fiksinya atau obatnya agar kita tuh nggak menderita dari amnesia sejarah. Dan juga kurangnya imunitas kognitif. Bahaya sekali. Imunitas kognitif itu sangat bahaya. Kesadaran sejarah sangat-sangat penting. Iya. Kalau mau tahu kemana kita dewasa ini, harus ada kesadaran mengenai sejarah. Iya. Berbagai orang ilmuwan, sastra segala terkenal mengatakan, kalau kalian tidak cukup mengerti dan mengetahui mengenai sejarah, sejarah akan diulangi. Termasuk perang dunia dan segalanya. Sejarah sangat-sangat penting. Waktu saya anak sekolah, anak muda, saya nggak mau tahu mengenai sejarah. Sejarah itu mati, itu sudah selesai. Tidak. Sekarang makin lama makin tua saya melihat bahwa untuk lebih mempertimbangkan pilihan kita ke depan. Jangan sampai ada imunitas kognitif mengenai sejarah. Sejarah juga harus diikutsertakan dalam pikiran kita, supaya kita tidak mengulangi peristiwa-peristiwa sebelumnya. Saat kita membuka diri dengan sejarah, kita juga akan lebih kritis dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena kita lebih tahu konteks yang lebih luas lagi. di mana kita berada di ruang masa yang sangat-sangat. Saya tahu dah, berbusa lah mulut ngomong gimana supaya anak-anak muda di Indonesia itu lebih berbudaya baca buku. Karena saya melihat rajin baca buku. Itu meningkatkan divergensi pemikiran. Ya kan? Dan divergensi itu penting. Multidimensional. Ya kan? Saya melihat banyak sekali anak-anak muda sekarang itu nggak terlalu multidimensional. Dan sebetulnya nggak ada alasan mereka nggak bisa. Ya kan? Tinggal baca aja buku yang beda. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Kita mesti menyiapkan satu waktu, waktu-waktu tertentu di dalam satu hari itu untuk reading betul-betul. Ya kan? Ya kan sekarang. Gunanya baca tuh. Akan-akan susah. Kalau semuanya serba instan. Akhirnya, ya itu tadi kalau kita bicara dot ya. Iya. Dot, 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 dot. Terus nggak terkonek kan dia nggak menciptakan sebuah gambar kan. Ya hanya dot-dot saja. Itu nggak bisa. The people who are leading companies and politicians think in a very short term. Ya. To the next shareholders meeting, to the next election. And many of the big problems facing us, the climate change, population growth, are much longer term problem. You gotta put the propensity to imagine as the main agenda item, as a human being, as a citizen. If we want to enrich the sovereignty of our nation. Tolonglah berpikir dengan jangkauan yang agak jauh ke depan. Jangan terjebak pada soal-soal pragmatisme sektoral jangka pendek. Hanya untuk rebutan. Kita tuh harus mulai deh. Ngobrol mengenai isu-isu yang sifatnya jangka panjang. Apakah itu perubahan iklim? Apakah kesenjangan? Apakah itu terkait dengan inklusi keuangan? Kalau menurut saya isu-isu seperti itu penting. Dan itu akan melatih bukan hanya kita, tapi generasi muda. Untuk berpikir bukan hanya jangka panjang, tapi berpikir secara strategis. Agar kita bisa melihat masa depan dunia. Satu perkara yang perlu diperlukan dalam pemimpin. Ia mempunyai idea. Dan mempunyai solusi untuk masalah. Ia bukan hanya mengenai target. Tapi untuk tahu bagaimana mencapai target. Jika kamu beritahu mereka untuk mengembangkan polisi. Mereka harus tahu bagaimana polisi itu boleh mengembangkan. Jadi melakukan semua ini mengembangkan saya hidup. Mereka harus mengembangkan saya hidup. Tapi apa yang terjadi adalah Mereka berpikir bahawa Jika kamu menemukan posisi tertentu, itu adalah penerbangan. Tetapi menemukan posisi itu tidak membuat kamu mencapai perkara. Mungkin itu akan di beberapa keadaan. Tetapi penerbangan mesti dapat melihat lebih banyak daripada pengikutnya. Pengikutnya mempunyai masalah. Dan mereka mempunyai masalah kepada kamu. Kamu perlu menjelaskan masalah. Ada banyak perkara yang kamu boleh lakukan. Banyak perkara yang kamu ingin lakukan. Tapi beberapa perkara yang tidak dapat mendapatkan sokongan yang diperlukan. Jadi dalam keadaan saya, contohnya, Saya mempunyai hanya satu objektif. Untuk mengubah pemerintah. Untuk menghilangkan pemerintah. Dan dalam ini, saya mempunyai sokongan. Jadi yang dipentingkan adalah kepemimpinan yang bisa menerjemahkan apa relevansi butuhnya kita pada ekspertis di bidang bioteknologi, segala macam. Bagi kelangsungan hidup orang banyak. Supaya konstituensi punya urgensi untuk menjadikan ini sebagai isu utama. Focus on the main course. Jalan dessert sama appetizer saja. Ciri khas dari pemimpin adalah untuk bisa menunjukkan keterbukaan. Keterbukaan mengenai apa yang masih bisa diobati, apa yang masih bisa diperbaiki. Biasanya pemimpin yang merontok, itu yang kolot. Yang gak bisa menunjukkan keterbukaan. Dan ini, it applies multidimensionally. Dalam spiritualitas, dalam akademisi, dalam entrepreneurship, dalam policy making, dalam akademia, dan lain-lain. Jadinya kalau menurut saya, tanpa keterbukaan, sulit untuk kita bisa lebih baik ke depan. Kita kurang kemampuan untuk setuju atau tidak. Iya gak? Kalau menurut saya, kapasitas untuk sepakat, untuk tidak sepakat, itu penting. Itu penting sekali. Itu kekayaan dalam bagaimana kita, mengawal demokrasi. Iya gak? Imagine, kalau kamu bisa mendengar, mendengar pendapatan, yang paling tidak menikmati. Itu kalau menurut saya keren. Dengan respect. Iya gak? Betul. Oke, kita keluar dari sini, kita setuju dengan tidak menurut saya. Tapi, lu udah dengerin pandangan gua, gua udah dengerin pandangan. Yang harus kita miliki dulu, itu adalah keterbukaan. Ketika kita mau belajar sesuatu, ketika kita mau diajarkan, dan belajar. Itu adalah hal yang fondasi utama. Siapa yang memiliki keterbukaan, dia itu lebih memiliki agilitas. Betul. Iya kan? Iya. Jadi, yungsep di sini, dia bisa. Betul. Iya kan? Itu yang saya selalu. Itu penting loh. Dan itu bisa dibungkus, bukan hanya dalam konteks individu saja. Tapi perusahaan, negara, dan dunia. Iya. Semakin masing-masing ini, bisa menunjukkan kapasitas keterbukaan. Semakin mereka bisa melakukan penyesuaian. kalau ada krisis. Tapi pada intinya, siapapun itu yang bisa menunjukkan keterbukaan, untuk belajar ilmu baru, dia itu lebih bisa agil, lebih bisa agil. Ini intinya nih, gimana seseorang tuh bisa survive, walaupun ada gonjang-ganjing. Iya kan? Dan dia bisa melakukan pivoting, bisa melakukan re-skilling, kata-kata yang udah dipakai oleh cakap di sini. Dan, kalau menurut saya yang lebih penting adalah, bukan hanya untuk bisa menunjukkan agilitas, tapi bisa menunjukkan anti-fragilitas. Iya kan? Yang sering kali saya sampaikan. Nah itu, semakin orang tuh bisa menunjukkan keterbukaan, semakin dia bisa survive, resilient, dan anti-fragil. Dan itu nanti akan termanifestasi dalam agilitas. Untuk dia bisa pindah dari sektor A ke sektor B, apalagi kalau terjadi dislokasi ataupun disrupsi. Terima kasih telah menonton!